Itu menirah rujit kan masuk gitu kan, biasana. Justru kaya Kang, Kang Jeffrey justru kita juga mencoba dengan seperti ini dihadirkan Kang Boni dan sebagainya. Kita tidak, apa namanya, berburuk sangka kepada orang lain. Ada pun yang sebagainya, aku malah melihatnya bahwa itu adalah bagian daripada kekasaan, bagian daripada keragaman ya. Ada yang bertato dan sebagainya, itu sebetulnya lebih daripada rekan-rekan kita, sahabat kita, yang penting kreativitasnya. Setuju kan seperti itu ya. Setuju, Kang setuju. Jadi kita juga disini akan merubah mindset, kalau ngomong kayak gini bukan hanya kita juga jualan laku, terus kita juga silaturahmi, tapi berusaha merubah mindset daripada berpikir orang-orang. Supaya kita juga mengetahui bahwa tato is not crime. Kita juga tidak bisa memberikan, apa namanya, berburuk sangka negative thinking pada orang lain ya, seperti itu. Nah, saya, Kang, karena saya asli lahir di Bandung, di Cikaso, Kang, saya dah lahir. Saya meren kolot di Bandung, meren di Kurupgen, meren di Bandung. Tang wakak, tang wakak. Keinginan Kang Erwin itu. Nah, jadi saya dah nangkering, Kang, akhirnya dah, dah bahwa lama, Kang, anu narongkrong dah jarang meren di pinggir jalan, mah. Merennya di tempat-tempat, meren aku mahal. Namun ayo nama asa, aduh, ningali anak gitu, pemuda gitu di jalan, jauh gitu kan, jangan aku saya dirasa. Tak atuh saya akhirnya ngobrol jeng Kang Erwin, Kang Hobong, dan teman-teman yang lain, kadang-kadang jeng Kang Diki, dosok ngobrol, abie oge, anu akhirnya kumacarana mudah-mudahan forum ini manfaat untuk putra Bandung, putur penerus, meren kumaha, bahwa kita tuh anak trotoar bisa manfaat agar kota Bandung, Kang, anu akhirnya aku abie dirikrut, diarahkan, amun masih kena resep kena cahit, mangga, lakoni kan ulah lebih. Betul. Tak anu nge smeren nge swere, mah ga mushol aku abie disadiahkan. Hahaha luar biasa. Terus jagaan lah iya PKL. Mohon. Gitu, tapi ulah maksa, ulah minta. Ulah malah impreman jeng jagar. Betul, betul. Tapi orang pengurus. Alhamdulillah Kang, binaan kita sekarang udah di atas 30 kan. Wah, tepuk tangan dulu itu Kang Hobong Jebri, luar biasa nih. Ya itu saya ambil dari Kecamatan Coblong, Sumur Bandung, dan Kecamatan Lingkong. Kang Jebri itu juga selain memang menguasai itu semua, ini cocok. Kalau beliau itu bilang, saya bodoh engga. Itu semuanya tahu dari lengkong, orang jumlahnya semua tahu. Suatu saat Kang Jebri, saya yakin Kang Jebri mengetahui semua sektor. Biasa jadi Kapolsek sebenernya. Sampai terang Sadayana Kang. Kang Jebri tahan dulunya komentarnya. Nah sekarang ke Kang Erwin lagi. Kang Boni bentar, Kang Boni. Ini tadi yang sudah diutarakan seperti itu. Betul ngga sih jajaran-jajaran pemerintahan atau apa disebutnya birokrasi, masih ada juga yang kesulitan-kesulitan untuk menembus birokrasi. Ada ngga sih di sana itu satu kekompakan antara dinas ini, dinas ini yang membutuhkan disini. Karena ini juga kan ada taman, tidak terlepas daripada kaitannya dinas taman. Ini kumah sih Kang, untuk supaya bisa semuanya kita saling support atau mendorong. Kang Jebri, Abdi tiada ruas selera senama ya di piwarang calik di dia cuma rilas ke Kang Jebri. Kau mau ditaruh seolah-olah Abdi mewakili pemerintah kota Bandung. Padahal Abdi meker memotoran BTK dia. Justru Abdi ini ngga ngga ada fitnah sana sekunan ngga, Kang. Ayo mah dari Kang Boni, mas sana sekunan ngga ada Kang Boni di pemerintahan, rara-raina terus juga pemna. Alah, alah, mohon. Tapi kira, mohon. Kuma, kuma. Sekedar Alitmanah, ini orang datuk pamang ngobrol. Oh iya, itu ngga 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 ngga. Alitmanah mohon. Ngan sigana, Abdi mual bicara terlalu jauh, terlalu teknis. Mohon. Nah Abdi, Pak Kinten berbicara bukan sebagai perwakilan pemerintah. Atau saya lah tadi ngga ngga sebutkin ku Kangjo, dari sisi budaya kinten-kinten, permasalahan seperti ini ditinggalin nah seperti tuas kumaha itu. Mohon. Tau, Pak Bikitu Ma Abdi, Tiasa ngga waler. Tiasa ngga waler. Jeng keresalah ngga waler. Kita ngga ngelangkung. Ideal nah, ketika bicara sebuah kota, tentang kota sebuah disebut Pemimpin, Namanya itu anda wali kota ini udah diurang mainnya. Pemimpin, saat saya ngga milik wali kota itu seumur hirup. buntas-gentos lima tahun sekali sebenarnya numutkan undang-undang mah nah ketika terpilih gaduh karakter anu benten-benten betul karakter benten-benten abdi mohon nyebat ke namina lah pokona aja tipe karakter wali kota anu inisial rada-rada salah segera Oke domain politik kogangnya monik karakter nak kira ngelakung kia ketika wali kota teba deh ngebangun hiji kota si kepala dinas tadi salahuran satayana mula diwakilkan hanya kepala dinas KB ngeraryung anu urus UKM ngurus jalan anu urus pariwisata tah nama orang ngebangun jeng wali kota te mana tugasnya lima tahun kuduki 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 ya itu tah wali kota nutipinak itu ayah cek abdi itu saya mohon berani terjun langsung tuh komo sapapu si wali kota nate dayak turun ke jalan ereksa sampai dahan erek pakai kuda erek pakai angkot terlepas apa namanya pencitraan lah ya ada tugas wali kota masih gana memang kuduki itu Saruwawe juga juga tugas ketua RT mula ukurna datangan surat yang nyen KTP tului minta duit pan mohon kuduna nguriling ia susukan anu mengpat digali adana pinaon seperti gitulah wali kota pabrik service ayo oke tipe wali kota anu ah jong-jongwe calik dipendopo oke digawekin kenda boga anak buasok digarawe beri jente apal erek dibawa kemana kota iya betul anu diurusnya masalah-masalah anu cek abdi ma tidak prinsipin tidak prinsipin gitu masalah riungan dan lain-lain tapi abdi mau nyebutkin sah wali kota nah pokoknya memang kayawe diwakler nyambung sarang tadi Kang Jeffrey selera senek ya di kota Bandung indikator cenah ya maketunya indikator keberhasilan wali kota teh ketika wali kota ges beberes PKL lamun PKL tostiasa beres etak keberhasilan wali kota wali kota dukikin kayena diticadas di acan beres-beres di acan beres-beres jika nah wali kota teh tanah tanah berhasil garang-garang tapi selera senama ku abdi ditinggali ya abdi ditinggali ya abdi ditinggali nambat tepang sarang Kang Jeffrey selera senalahin hase diatur iya geningan bisa PKL diaturnya betul da'aya inisiatif sendiri dari PKL nah hoyong mengatur diri sendiri iya ayat tempat hubungan ke pemerintah nyunggen widi pak abdi geningan tiasa betul matahal sikap lima iya kedah nama di jentengkin hiji contoh motivator kong-kong-kongnya di taman pers iya ya kena diturutan ku PKL Nusanes gitu kong-kong luar biasa nih Kang Erwin yang menjadi PR Kang Erwin juga kan selaku sekretaris daripada Kang Jeffrey Kang Jeffrey ya sudah tahu kan akhirnya dipertemukan seperti ini luar biasa ini satu kesempatan atau momen yang luar biasa kita nggak pernah bisa bertemu di sini walaupun Kang Boni tadi juga bilang kepada Kang Jeffrey ini baru kenal namun kedua-duanya saling sharing dan menempatkan ilmu juga yang luar biasa ya kaya dan ini satu tadi juga ketika Jeffrey ngomong ekang Boni bilang bahwa katanya kalau sukses itu wali kota PKL harus bersih cicadas teperdi anu ngeprokan orang cicadas ungkul sorangan si air tak tak itu orang cicadas mohon aja dengan arah auspisa di cicadas terus tadi ada wali kota yang memang tipenya adalah public service yang memberikan pelayanan ada juga yang diam jadi pendopo yang dinambahkan perempuan kota tersebut karena bukan public service tapi public senal sebelum ketuma jadi cicikwe di jenina omot mohon public senda kamu nih nah kamu nih terima kasih atas kehadirannya hatunun bisa kamu nih sehat terus dan jangan capai-capai juga memberikan satu informasi juga satu pencerahan buat rekan-rekan dan saya yakin dengan ngumpul kayak gini bukan hanya manfaatnya kita kenyang saja tiket senang-senang tapi merubah mudah-mudahan bisa merubah kita mencet kita berpikir ya ya kamu ya kan Erwin ada sesuatu yang disampaikan lagi terakhir ya mudah-mudahan acara seperti ini yang bisa apa bisa jadi rutinitas lah ada programnya di pemerintahan mau dinas UKM atau disparbud lah oke jadi biar semua juga hidup itu saling bersinergi ya oke Kang Jeffrey ada terakhir terakhir aja Kang Jeffrey apa keinginan Kang Jeffrey keinginan saya sama mudah-mudahan pemerintah terus dapat melihat melirik kurasa penginten terus mengambil satu kebijakan terhadap forum atau LSM organisasi yang lain dengan cermat terus untuk PKL nya yang ditata kita yang sudah tertata tolong jaga itu komitmen nomor hijiwek K3 ya atau sekitulah ya ya atau nun Kang Jeffrey tepuk tangan semua nyobat Kang Jeffrey Kang Boni dan Kang Erwin dan mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik dan tidak hari ini jajakkan Erwin ya acara seperti ini kita akan rutin selenggarakan Dhani Bule ada yang disampaikan terakhir mungkin Anda lebih kepada apa harapan untuk kota Bandung iya jadi gini kalau dari apa bukan kesimpulan sih kalau saya bisa-bisa menarik sebuah benang merah Salah Rastama yang yang paling penting dan itu memang dianggap bisa dianggap ya salah satu kelemahan lah orang teh adalah dialog ngobrol loh bahasa orang mah ngobrol ya ngobrol dialog kan saja dialog ngariung meditasi dialog musyawarah musyawarah dia lho Pap ada sesuatu yang disampaikan jadi ya sukses Kang Jeffrey ya saya mah cuma bisa ngedorong sama doa ya sering-sering acara Kang Jeffrey kalau saya boleh nambahkan Erwin jangan capek-capek dan jangan segan-segan untuk membuat booming promotion bikin promosi sebagus-bagusnya sebanyak-banyaknya biar orang dan sekaligus juga disini bisa ditata secara perlahan-lahan betul dari mulai tamannya trotoarnya dan tempatnya jadi nyaman untuk makan sebetulnya itu tidak perlu hajain itu saja Kang Jeffrey makanannya kursinya ada di sana semua kecuali kalau hujan tapi disini aja semuanya nanti tiga pesen kemana maunya itu akan terlihat itu terintegrasi semuanya dan itu akan berjalan dengan baik ya soalnya kayak gimana seetik deh soalnya ternyata ketika waliko terlalu merevitalisasi taman-taman di Bandung ternyata jadi rame jadi memang nanti area publik itu sangat dibutuhkan di Bandung dan orang Bandung meresapnya ngumpul resepnya ngobrol dan sebagainya tempat apapun dijadikan ngobrol dan dilihat taman tekau peningkali Taman Hai yang ngarariung wanya daya makanan wai jika orang India tekau peningkali benteng ajeng Taman Hai yang nanya-anyi tapi orang itu Bandung mangarariung sadaya nanya Ambil jenai itu acara itu ditukungku ya karena disebutkan Oh ya tadi lupa terikat juga ngomong juga oleh tadi apa tadi Pak UMKM Kota Bandung Alhamdulillah acara ini juga terima kasih tentunya juga buat para kuliner yang ada di sini tepuk tangan dulu buat para penghujung yang ada di sini Bapak polisi terima kasih yang sudah Bapak polisi hebat loh di kesini aja acaranya cuma dua personil Wah kalau acara yang berarti Bandung manguan teaman dua personil dan teaya sampai nanti kita panggil ke sini Bapak polisi ya nanti kita mati terus duduknya tecapai orang-orang acara kiema Kang aduk akun sing seur Kang so supados orangnya beteng sebe sadaina warangta gitunya teras nonton itu ya forum pkl juara Mayora teras juga forum pkl juara dan dan selosakti SSS selosakti yoi selosakti tempat kita dan juga terima kasih terutama buat pengunjung tidak ada pengunjung kita juga tidak mungkin jadi ada di sini dan juga terima kasih buat mendukung acara ada tadi UKB eh UKB oke bah oke bah oke bah terus juga ada bangkong reang bangkong reang ada juga bangkong hejo ngarumus ada juga ngarumus dan sebagainya bangkong korodok bangkong korodok dan tak lupa anak-anak didik saya teman-teman saya blackjus blackjus saya guru dari mereka tapi bukan guru musik bisa saya guru agama di mereka Alhamdulillah mereka menjadi band-band yang benar-benar te-islami wah teh da guru nageh te-islami bahwa tidak kumah liur tak oke dan teman-teman terima kasih terutama pada bapak polisi dan pengunjung ada siapa ada Ira ada Mirna thank you sudah hadir ada ibu Sari tentunya ya Sari ini adalah istri Arab dan juga dia pengusaha salah satu pengusaha kecap kecap Sari nah itu Ibu Sari I have thank you semua yang ada di sini dan sekali lagi Kang Boni hatunung yang luar biasa Kang Boni kalau lihat wajahnya saya mengingatkan kepada wakil gubernur jaman kita yaitu Dede YouTube iya benar Dede YouTube ya Kang Bonita sih ngeliat Dede YouTube sebetulnya sehat terus sukses-sukses sehingga bisa terjadi lagi sehat semua dan kita ketemu lagi di acara yang sama nanti setiap hari labunya dan kita akan turn show lagi insya Allah doakan dari semua dan nanti juga Black Juice akan hadir ke rumah anda secara door-to-door kita tepuk tangan buat Black Juice featuring Budi Arab